Egy Maulana Egy Maulana Fikri tampil sebagai starter saat melawan Thailand di Stadion Rizal Memorial selasa 26 November 2019. Pemain 19 tahun itu tampil apik saat melawan Thailand. Egy mampu melesatkan gol cepat untuk timnas U22 Indonesia. Ia mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Pemain dengan nomor punggung 10 itu mampu memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membobol gawang Thailand. Egy Maulana Fikri mendapat sorotan dari Lesia Gedangs melalui laman resmi klub. Pernyataan yang ditulis di laman resmi Lesia Gedangs yaitu Gelandang Lesia Gedangs Egy Maulana Fikri mencetak gol untuk kemenangan timnas U22 Indonesia dengan skor 2-0 pada laga pertama grup B di SEA Games 2019. Sementara itu satu gol timnas U22 Indonesia yang lainnya dicetak oleh Osvaldo Hai pada menit ke-87. Dengan kemenangan itu timnas U22 Indonesia berada di posisi kedua kelasmen grup B dengan 3 poin. Sekian berita belok kali ini. Saksikan terus berita terupdate lainnya. Gulang Chandra pamit undur diri dan jangan lupa Soekro Never Die with Kickoff. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!